hai assalamualaikum kembali lagi di channel DwiAwu nah kali ini aku bakal ngasih tahu dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan untuk di upload di dalam DRH atau pemberkasan setelah kalian lulus Hai ujian SKD dan SKB nah langsung aja ya setelah kalian mengisi daftar riwayat hidup kalian bisa cek di video aku sebelumnya nanti linknya bakal aku tulis di komentar atau deskripsi Hai nah ini langsung aja ya jenis dokumen yang pertama kalian harus masukin file scan surat pernyataan lima poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubuhi matrai serta ditanda tangani oleh calon ASN ukuran maksimal 1000 KB atau PDF untuk template surat pernyataan ada dapat Anda unduh disini ini ada ada juga disini terus di dari instansi kalian juga ada ya biasanya pas kalian lulus SKB dibawahnya itu ada lampiran yang harus kalian buat dokumennya lagi terus yang ini biasanya diketik ya Hai bukan dalam format jpg tapi dalam format PDF jadi kalian harus ubah ke format PDF seperti waktu kita daftar awal itu lalu selanjutnya file scan surat pernyataan tidak meminta perpindahan penempatan disesuaikan dengan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi dan sudah dibubuhi dimatrai serta ditanda tangani oleh calon ASN ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB PDF jadi nanti kalau misalnya kalian kelebihan gitu ya kan itu bisa di convert di bawah itu tapi pastikan tulisannya jelas ya teman-teman nanti kalau misalnya kalian udah unggah kan klik aja lihat lagi kalau misalnya tidak jelas itu jadi tanggung jawab kalian masing-masing terus file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku ukuran maksimal 1000 KB PDF ini bikinnya di kantor polisi di Polres aku kemarin nah terus selanjutnya file scan daftar reward hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSC ASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi matrai serta ditanda tangani oleh calon ASN ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB PDF nah ini nanti kan banyak tuh ya jadi nanti kalian harus di convert pastikan di bawah 1000 KB terus selanjutnya file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditanda tangani atau fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja ukuran maksimal 1000 KB PDF nah ini kalau misalnya kalian ada yang punya bisa ya diisi ini mintanya keatasan biasanya terus file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika psikotropikal prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah ukuran maksimal 1000 KB PDF terus file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah jadi ini nggak bisa di rumah sakit swasta ya harus di rumah sakit pemerintah ini tergantung sih ya di instansi kalau instansi aku dia harus di rumah sakit pemerintah nanti kalian cek lagi di instansi masing-masing yang pasti dokternya harus berstatus PNS PNS ya otomatis menurut aku dia di rumah sakit pemerintah nggak tahu kalau misalnya dia ikut di tempat lain itu nanti surat jasmani dan rohaninya digabung ya jadi satu terus file scan ijazah pendidikan asli ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CISN ukuran maksimal 1000 KB PDF ini bagi kalian yang ijazahnya nggak tertera akreditasinya ini harus digabungkan dengan scan akreditasi kalian akreditasi prodi atau bisa sekolah tergantung instansi kalian sih kalau aku masukin dua-duanya dan ini harus tahun kita lulus setahu aku ya tapi nggak tahu kalau misalnya nantinya kalian diperbolehkan akreditasi tahun ini jadi kalau pas aku ini tahun lulus misalnya waktu itu aku lulus tahun 2015 jadi harus akreditasi yang berlaku pada tahun itu selanjutnya file scan transcript nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CISN ukuran maksimal 1000 KB PDF nah ini harus jelas ya kalau setelah kalian unggah nanti pastikan lihat lagi nilai-nilai nilai untuk melнаружisi nilai-nilainya itu jelas atau nggak dan nilai 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 secara itu non yang anda lamar sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada nah ini aku kan udah ada kemarin cuman aku bikin lagi karena di instansi aku dia minta surat yang baru dan formatnya itu juga beda jadi aku gabungin scan yang baru terus yang sama yang lama kemarin terus baru aku unggah terus file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah jadi ini pastikan gak pake baju kaos boleh kalian pake baju kemeja mau pake jas terserah yang jelas gak pake baju kaos terus yang sopan ukuran maksimal 500kb jpg jadi bukan pdf jadi ini kalau misalnya kalian apa itu bakal tertampil foto waktu kalian melamar kemarin tapi kalau misalnya kalian mau perbarui kayak aku aku mau perbarui lagi walaupun yang kemarin itu juga aku baru foto pas melamar itu kan terbaru kemarin jadi aku foto ulang sekarang terus aku upload pas nyisi DRH itu juga munculnya disitu tapi nanti DRH itu kita tempel ulang ya pake foto 3x4 baru kita serahkan ke instansi yang apanya yang sebelum discan juga ditempel dulu foto nah itu dia tadi dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan untuk pemberkasan CSN atau P3K kayaknya sama ya sama P3K oke share ke teman-teman kamu yang mungkin perlu ini ya like dan juga subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati